Halo, waktu menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, di depan saya sudah ada, Nek. Aku pasti nggak bisa nyadain. Inga, Anggi. Sebelah kanan ada Inga. Kita mau ke mana, Inga? Singapura. Gaya amat. Ke Semarang. Ke Semarang. Kita mau ke Semarang. Kita mau ngejimu sekaligit. Karena gue ada acara di situ, ada acara di Undip. Pokoknya juga ada acara di Undip. Universitas di Ponegoro. Kamu acara apa di Undip? Mau nonton si Lampokal. Apa tuh? Sama Awl Pengkai. Sang banget itu band. Band lokal. Kamu tau sih? Karena lebih enak. Oh iya, abang ngerti. Anyway, mereka mau nonton band, sekaligus menyenguk Edgar karena... Karena Edgar kuliah di Undip. Jadi kebetulan banget ya, lagi ada acara di Undip. Mereka mau nonton band. Edgar juga lagi di Undip. Jadi kita akan ketemu semua di Semarang. Mereka akan kecel. Edgar Fakultas 1. Edgar Fakultas... Edgar di kedokteran hewan, tapi jadi yang sakit. Dari. Ya udah nih, kita lagi mau naik kesawat. Tadi kayaknya pindah gate ya. Lima menit lagi kita berangkat. Kita cari gate ya. Let's go. Okay, jadi ini kami udah jalan menuju kesawatnya. Apa yang terjadi beberapa hari ini setelah beberapa lama gak nge-vlog. Jadi kan di Youtube gue itu lagi ada seri baru namanya Sofa Session. Jadi gue lagi mau coba eksperimen gimana kalo misalnya gue bikin serial Youtube ngobrol di atas sofa gitu. Ngemek-ngemek gitu. Wabrolannya juga gak jelas, gak jenderungan. Temen-temen gue terserah yang mau dateng, mau promo film, mau ngomongin musik, mau apa segala macem. Gue sediakan waktu untuk di Sofa Session gue itu. Terus, kenarin terima kasih buat semua yang sudah mensupport dan memilih gue sehingga bisa menang di Social Media Awards. Dapet... Berapa kategori? Dapet... Dapet 3 piala. Gue pulang buat 3 piala. Sempat syuting vlog disana juga. Kalo gak salah lu juga kemarin abis ada proyek yang berdua ya? Iya dong. Gimana? Kita berdua abis syuting? Abis syuting film Hangout. Film Hangout. Wah luar biasa banget. Kayaknya kalo dari umur lu bukan hangout deh. Apa dong? Hangout. Karena umur lu tua, 30, belum nikah. Iya 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 iya. Aku punya kuku nikah, kamu tidak punya. Tapi enggak, tapi enggak. Aku gak dikasih keliatan muda tuh tingginya aja hampir sama. Tingginya hampir sama. Tingginya hampir sama, makanya keliatan muda. Yang satu, tusuknya pelan. Yang ini tusuknya gini. Oke ini, buka nih. Terima kasih sekali lagi buat Indonesian Social Media Awards. Nah atas penghargaannya buat Instagram gue. Gue cuman mau ngomong aja buat yang suka komen di Instagram gue jualan peninggi badan, tolong sepok. Betul aja. Enggak berhasil soalnya. Makasih semuanya. Tapi Raditya Adika ini adalah pemenang videomaker Youtube dan juga Instagram. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Raditya Adika. Terima kasih, terima kasih. Atau kesebasinya semuanya. Ini serius nih? Serius. Oh gitu. Stop. Stop. Mukanya jangan biasa-biasa aja. Datar banget mukanya. Oh iya oke. Harus selalu ceria. Oh iya oke. Senyum atau menganga. Oke. Oke Pak MC, sumpah-sumpah. Bentar. Bapak aja kalau ngomongin. Oke. Iya mau gimana kan? Kan Bapak kan ini kan mau ini. Oh iya oke oke. Oke berarti jantan tapi tetap goyang kayak tadi. Oke. 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 I have a pen, I have a happy. Mari kebalik, kebalik. Sorry, sorry. Sorry, sayang lagi ya. Flossing udah harus naik kita. Baik semuanya Dadah Select Social Media Awards 2K16 Adalah Raditya Bicca Ayo berkawanya Berkawam 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 Upload upload Terima kasih buat SCTV Gua personally Gua cuma mau bilang SCTV kalian keren sekali Mau bikin acara seperti ini Dimana kalian memberikan tempat buat kaki Para YouTuber Buat orang-orang yang aktif di social media Di Instagram, di Twitter Dengan adanya award ini Kita udah bisa membuktikan bahwa social media YouTuber profesi apapun itu Adalah sesuatu hal untuk layak Di pertimbangan yang beri ini Terima kasih SCTV Lalu Persis kemarin Ada temen Jadi yang selama ini Gua sering main overwatch tuh Yang main game-game PC Di internet gitu kan Main tembak-tembakan Beberapa video main overwatch Kalian sudah pernah lihat Hah? Lawannya level 1 sama 2 Mau kemana sih? Mau kemana sih? Lalu Temen-temen main overwatch gua Datang ke Jakarta Dan nginep di rumah gua Selama 2 malam Selamat pagi Jadi kalau kalian ikutin vlog gua Gua kan sering main overwatch tuh ya Game-game yang Kalau misalnya gua abis upload videonya Pasti semua pada protes Karena pada gak ngerti Nah gua sering main tuh sama temen-temen disana Akhirnya bikin grup lain Grup lain bareng Dan hari ini Temen-temen itu Main ke rumah gua Semalam udah pada nginep Yoi Ada Black Label Ada Falling in Love Itu nickname-nya Dan ada Terima kasih lu Kenapa sih? Terima kasih terang sih Chris Ini yang paling mudah masih 17 tahun Nginep di rumah om-om Malu gak lu? Ini lagi pada jalan-jalan Terus nanti Nanti malam Mau ada way room juga Di rumah gua Ada temen-temen senap comedian juga Jadi kita Hari ini pada main main aja Pada jalan-jalan Ini gua juga lagi nulis Pada project baru Oke abis ngopi Sekarang mau makan bareng Chris Saya nge-vlog dong Ini coba pegang Katanya dia malu-malu Di depan kamera Coba lo pegang Hai gitu dong Hai Latihan, latihan, latihan Hai semua Kalo bukanya gak keliatan Bisa gak? Buka lo gak keliatan Lo malu banget ya Ya udah kasihan Itu namanya si Chris Dia pemalu sekali Kita mau makan Bebe tepi sawah Let's go So far gitu aja deh Editing film Hangout juga udah selesai Filmnya udah selesai Di edit dan dirapikan Trailernya juga sebentar lagi keluar Target kita Tanggal Bukan target sih Akan keluar Terlalu Tanggal 18 14 November Jam 7 malam Di Youtube Ditungguin aja Terminan Terminan Fl adequately Mudah Gendarat di Semarang Mengeri Hucin Kopi-kopi Ini abis Inap Oh Kita turun nge-vlog Kita turun nge-vlog Kita turun nge-vlog Kita turun nge-vlog Kita baru mendarat di Semarang Dan langsung disambut sama hujan Nih gue mau ceritain nih Jadi Jadi kemarin itu kan Temen-temen main Overwatch gue Ngidep di rumah Salah satunya ada yang namanya Christian Arijadi Umurnya 17 tahun 17 tahun ngidep di rumah om-om Gue foto bareng dia Terus gue publish di instagram kan Terus dia cerita Rame banget ternyata Di grup SMA nya dia Dia bilang temen-temen gue gini Sampai gurunya juga heboh katanya kan Terus Ada orang mention Jadi ini tuh fotonya Pantesan temen-temen heboh Anyway same banget sama kuat ya Jadi bales si Chris Ya bu makasih bu Gue capture gue kirim ke dia Gue temen-temen sama ibu-ibu Gue bilang itu temen dari mana Tiba-tiba di instagram gue Lo komen-komen sama ibu-ibu Gataunya itu gurunya dia Dia guru budi peterti Ya udah jadi sorry ya Chris Menimbulkan banyak kehebohan Di sekolah lu Cuman menurut gue emang aneh sih Gue main sama anak 17 tahun Terus anak itu gue suruh ngidep di rumah gue Sama temen-temen yang lain Udah gitu pulangnya diantrein lagi sama sopir gue Ya udah lah Makanya tadi gue abis turun pesawat gue liat-liat Instagram gue ketawa-ketawa Ya kita mau lakukan Sekarang kita udah sampai Di Hotel Grand City What's up guys? What's up guys? Ayo bang? What's up guys? Iya sekarang udah biasa Dulu pas awal-awal Gimana bang ngevlog nih Sekarang tiba-tiba udah buka kameran Record What's up Bang aku wawancara abang Abang udah berapa kali ke Semarang? Udah sering banget Tapi gak Apa yang paling abang kangennya biasanya? Pecel busumo Eh besok pagi akan makan Bener ya abang abang jangan boongin ini Kita ke pecel busumo Adik abang abang kangen gak sama adik abang? Edgar? Kita lagi boongin Edgar Dia gak tau kita ada di Semarang Ya gak? Taunya kita dimana? Dadah Selamat pagi dari Semarang Kemarin nyampe hotel Katanya ada yang mau bikin room tour Tapi gak jadi Karena baru pulang jam setelah 3 Coba kamu jelaskan Kenapa kita disini Gak ada Anggi Dan gak ada Edgar Jadi kita lagi di pecel busumo Tapi cuma kita berdua Gak ada Anggi dan Edgar Karena Karena Anggi Siap-siapnya lama Padahal janjian jam berapa bang? Jam berapa tuh? Janjian jam Jam 10 Jam 10 Terus sampai jam 11 Dia belum ada Backlight Jadi kita makan pecel bareng aja ya Jadi isinya apa tuh? Pecel sama tempe mendora Ini emang favorit abang sih Abang tiap ke Semarang pasti selalu makan di pecel busumo Tapi kata temenku udah pecel yang Anggi juga Apa? Pecel bumar Apa? Pecel bumar Pecel bumar Tapi pagi ini Ayam sama Dagingnya habis Jadinya cuma ada hati, ampela Dan lain-lain Kita coba aja ya Tapi kamu mau ini Iya Hmm, Anggi Ah, ha, 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 ha Hai! Sering banget ya? Selalu. Kenapa kamu sih? Selalu telat kalau aku kenapa? Selalu pesan. Hai! Kenapa kamu? Aku tadi ditinggal Bang Nika sama Inga. Udah makan keceng-keceng. Hai Bang Mira. Gak apa-apa? Gak apa-apa? Gua percaya orang harus punya inovasi atau mati. Ngapain sedikit yang orang lain udah bikin. Percaya katanya gue. The first will always be the best. Ngapain lu bersaing sama orang yang sudah duluan. Lu harus cari jalan sendiri. Kalo istilahnya tuh sampung geram dilu. Kalo di sampung geram merah tuh kapal udah banyak berbacok-bacokan. Danaalnya tuh darah semua. Kalian ada sebuah air bersama satu-sama. Terbuka sendiri udah sebenernya. Yang tuh kira-kira. Assalamualaikum. Kalo memikir sesuatu waktunya sosial media, Itu berasal dari kekeliksahan. Kalo udah kekeliksahan jadi kontrak, jedakan itu dari yang lain. Kalo kita harus jadi beda. Lalu yang penting jangan biarkan rasa takut ngalangin ikan. Dan ini sangat dari dokter gue. Jangan mikirin duit. Just do what you do best and money will sell by itself. Lakuin yang terbaik, duit akan datang. Pokok gue pernah bilang gini, lu mau jadi tukang karta bank, jadi tukang karta bank yang paling enak. Lu mau jadi pedawai warnet, jadi pedawai warnet yang paling bagus. Dan kalau emang itu baik, kuat dapatkan rasa diri. Itu bukan... Oke, udah ada di bandara. Ade-ade masih... Ade-ade masih tinggal di sini. Gila ini lagunya, ini banget ya. Speakernya di situ kayaknya. Acaranya seru banget, rame banget. Kayaknya aku belum akan ada talkshow keliling lagi sampai minggu depan. Karena abis ini gue mau ke Bangkok. Mau... Biasalah mau ngelariin script baru di situ. Sekarang udah lama juga gak kesana kan. Jalan-jalan juga. Abis ini... Ada apa lagi ya? Ya langsung balik aja ke rumah. H Cabot. Ya tak, cu- mua nbeliasin partah Official, Bayerina jalan yang ambil yeliaga beresin.